Satu pemain Indonesia asal Papua bakal merumput di Liga Eropa. Masa jidat transfer musim dingin kembali membuat kejutan di tanah air. Kali ini salah satu pemain Indonesia asal Papua dikabarkan bakal segera merapat ke klub Liga Eropa. Siapakah dia? Dalam beberapa pekan terakhir, bursa transfer baik di level sepak bola internasional maupun dalam negeri sukses hadirkan kejutan. Dari Liga 1 misalnya, ramainya para penggawa timnas Indonesia jebolan Piala AFF 2020 yang dilirik sejumlah klub asing berhasil panaskan media-media olahraga tanah air. Teranyar ada rumor yang menyebut jika Alphandra Dewanga bakal bermain di Liga Korea Selatan dengan memperkuat Jawa 6 Dragons musim depan. Namun selain para pemain jebolan Piala AFF 2020, ternyata ada satu penggawa timnas Indonesia lain yang lebih dunung menarik perhatian klub asing. Pemain itu adalah Ronald Regensetmot, penyerang kelahiran Nabi Re tersebut dikabarkan. Tinggal selangkah lagi untuk memperkuat Kosara Gradiska di Ajan Vres, League of RS atau Kasta Kedua Liga Bosnia. Ronald Sermot menyebut jika saat ini dirinya sedang mengurus dokumen ketindahan serta proses administrasi lain sebelum berangkat ke Bosnia. Ia benar rumor transport ke Eropa, hari ini aku jumpa Vres di Dubes, rencananya akan memperkuat FK Kosara Gradiska, ucap Ronald Sermot. Lebih lanjut bantan pemain Gita Rekukar ini mengatakan, jika dirinya tidak sendirian untuk memperkuat FK Kosara Gradiska. Melainkan bersama satu pemain Indonesia lain, yakni Kevin Norman Waloni yang dulu pernah memperkuat PSG Patti. Bersama FK Kosara Gradiska, nantinya Ronald Sermot akan mendapat kontrak selama setahun di Liga Bosnia atau hingga musim 2023 mendatang. Iya betul, Kevin Waloni juga berada di sana, rencananya kalau aku bakal dikontrak sampai tahun 2023, katanya. Andai proses transfer Ronald Sermot ke FK Kosara Gradiska berhasil, maka penyerang yang pernah berseragam Persi Pura ini bakal saling bertemu dengan pemain asal Indonesia lain. Sebagai informasi, sebelum Ronald Sermot ada dua pemain Indonesia yang lebih dulu memperkuat tim di kompetisi First League of RS. Mereka adalah Iner, Sontan Putra, serta Andika Pangestu. Keduanya memperkuat Serge Znicar Banjaluka yang saat ini sedang bertengger di peringkat tujuh klasemen sementara Liga 2 Bosnia. Sementara FK Kosara Gradiska yang nantinya bakal diperkuat Ronald Sermot. Saat ini berada di urutan 14 klasemen dengan raihan 12 poin dari 15 pertandingan. FK Kosara Gradiska berjarak 25 poin dari FK Krupa yang jadi pemuncak klasemen, serta berpotensi besar raih tiket promosi musim depan. Pada pertandingan terakhir, FK Kosara Gradiska gagal meraih kemenangan setelah kalah dari FK Borac Banjaluka dengan skor tipis 1 hingga 2.